Jalan Pinggiran Tebing Curam dan Jurang di Desa Tomboo, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, dikeluhkan pengendara. Jalan Trans Sulawesi itu satu-satunya penghubung jalur darat antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara di bagian pesisir selatan. Sebetulnya pemerintah telah memasang rambut peringatan, namun belum ada tanda-tanda perbaikan. Salah satu pedagang yang tak jauh dari lokasi mengaku bila mana kondisi jalan tersebut beberapa tahun sebelumnya belum separah saat ini. Abdillah Saman selaku pedagang yang tinggal di Desa Tomboo kepada Tribun Gorontalo.com pada Sabtu 11 November 2023 mengatakan, sudah dari 2020 jalan tersebut telah rusak. Abdillah juga menuturkan bahwa beberapa pengendara yang sering rehat di rumah makanya juga mengeluhkan hal yang sama. Berdasarkan pantauan Tribun Gorontalo.com, jalan itu memang rawan bagi keselamatan pengendara. Apalagi lokasinya berada beberapa meter setelah tikungan, sehingga sangat berbahaya bagi para pengendara. Hilang konsentrasi, nyawa jadi taruhannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!